Pemilu Menyikapi hal tersebut, Penjabat Bupati Kolaka Utara Yusmin pada Sabtu 2 November menyampaikan telah menonaktifkan atau memperhentikan sementara ke-6 kepala desa tersebut melalui surat keputusan yang dikeluarkan pada 31 Oktober kemarin. Sehingga tugas-tugas pemerintahan desa untuk sementara dijalankan dan diambil alih oleh sekretaris desa setempat. Di Kolaka Utara ada 6 kepala desa yang ditetapkan tersangka oleh Kakumdu. Kepala-kepala desa yang dimaksud, kita sudah nonaktifkan dulu sementara yang kemudian tugas-tugas daripada kepala desa dijalankan oleh sekretaris desa dengan penetapan tersangka daripada kepala-kepala desa ini, ini menjadi pelajaran kita semua khususnya seluruh kepala desa dan juga para ASN yang lain bahwa netralitas harus dijaga. Ada pun 6 kepala desa yang diperhentikan diantaranya Kades Kasumeto, Kades Makuaseng, Kades Patikala, Kades Tambuha, Kades Kosali, dan Kepala Desa Samaturu. Dari Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kator Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!